Intro Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin di channel kita Elika Automotive Nah hari ini gue kedatangan sebuah mobil spesial banget nih Ini adalah sebuah mobil yang bakal jadi future klasik menurut gue ya Ini adalah sebuah mobil Mercy E55 AMG Yang V8 kompresor Nah apa sih spesial mobil ini Dan kita akan tuning hari ini jadi berapa horsepower Jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini Nah jadi kalau kalian yang tahu W211 Ini bukan sekedar Mercy E-Class dengan lambang AMG aja Nah jadi banyak kan yang pakai AMG line, kasih bumper pelak AMG, rem AMG Nah ini baru bener-bener nih Jadi ini adalah satu step di bawahnya yang terbaru tuh Di W212 itu ada yang E63 AMG Nah ini sebelumnya nih, generasinya dia Di tahun 2005-2006 ini merupakan versi tertinggi dari E-Class Jadi E63 ini dilengkapi dengan mesin M113K Knya itu adalah kompresor ya, itu bukan kompresor AC atau kompresor angin Tapi ini kompresor itu yang dimaksud adalah supercharger Di mesin ini Nah mesinnya ada 5500 dengan supercharge Menghasilkan power 475 HP dari pabrikan Nah sang owner mempercayakan kita nih Ini mobil Mercy ketiganya ya Yang udah dibawa ke kita Nah jadi kita langsung modifikasi nih Nah yang pertama seperti biasa Penggantian air filter ya Kanan-kiri filternya Kemarin begitu dibuka Ternyata udah ada diganti air filter Tapi udah jelek filternya Jadi kita ganti juga sekalian biar dia ada spare Kita ganti dengan si mota air filter Yang biar memperlancar udara menuju ke mesinnya Terus kita ada penggantian full exhaust Jadi tadinya ketika dia dapet Kondisinya tuh Nalpotnya menurut gue mengenaskan ya Jadi bikinannya dibogor Cuman lastannya jelek banget ya Akhirnya disitu gue bilang Kita bikin yuk yang bagus Yang suaranya proper, enak Langsung kita bikinin guys Dari depan sampai ke belakang Kita bikin yang suaranya tidak dengung cabin Dan juga mantep pokoknya Pasti tambah tenaga gitu ya Jadi full exhaust system Kita ganti Dan juga tidak lupa Terakhir kita lakukan remapping ECU Nah remapping ECU-nya ini Kita optimalkan Kerja mesinnya Memang ini bukan turbo charge Tapi kita bisa bikin dia jadi lebih enak Nah di mobil ini Kita bilangnya sih kayak stage 1 Karena dia Kalau mau naikin powernya lebih ekstrim lagi Biasanya diganti Dia punya pulley drive-nya ya Drive supercharger pulley-nya Itu jadi dia naik lagi sedikit boost-nya Lalu dia juga biasanya Ditambahkan pendingin-pendingin Untuk supercharge Cuman berhubung owner-nya Tidak mau terlalu ekstrim Kita lakukan stage 1 tune Plus exhaust dan juga air filter Nah kayak gimana suaranya Langsung aja guys Nikmati suara daripada V8 compressor E55 AMG Nah kenapa gue bilang mobil ini bakal jadi future classic Karena di tahun-tahunnya 2005-2006 itu ya Menurut gue tahun 2000-2010 itu Masa kejayaannya Mobil-mobil Eropa-Eropa yang ibaratnya kayak AMG ini kan Dulunya itu dia adalah tuner Bukan bagian dari Mercy ya Nah tapi akhirnya dibeli sama Mercy Dan dijadikan tuner rumahan pabrikannya Mercedes-Benz Makanya disini Mereka bikin mobil tuh kayak sepenuh hati banget menurut gue Ini adalah sebuah sedan ya Sebenarnya dibilang sport car Ini bukan sport car Karena tampilan dari luarnya sedan Tapi E55 ini sendiri Standarnya aja tuh udah mirip Larinya sama kayak Ferrari di masa-masa itu Jadi tampilannya Kayak mobil om-om banget deh pokoknya ya Tapi larinya bisa bantai-bantai Supercar tentunya Nah di dalamnya juga gak terlalu Yang ibaratnya beda banget sih Sama kayak 2-1-1 biasa E-Class ya tampilannya semuanya standar Tapi orang beli ini Bukan buat nyamanan Tentunya dia pasti mau menikmati suara engine Dan juga performance pastinya Mobil-mobil seperti ini udah jarang banget guys Dan harganya terus melambung Dan gue yakin Beberapa tahun ke depan pasti udah menyentuh 1 miliar Nah yuk langsung aja kita bahas sekarang Hasilnya tadi setelah kita dyno Oke langsung aja kita jelasin hasilnya Jadi yang warna biru ini adalah Kondisi mesin Isinya masih standar Tapi udah dilakukan penggantian full exhaust Dan juga air filter replacement Disini udah didapatkan power Sampai 385,5 Wheel horsepower Ini disini Yang diukur adalah tenaga di roda ya guys Jadi jangan kaget Kenapa angkanya cuma 300an Karena yang dari mesin Menyampai ke roda itu Pasti ada sedikit penurunan Dia drive train loss Kita bilang gak ya Nah disini Setelah kita lakukan tuning Sekarang powernya menjadi 412,6 Wheel horsepower Buat mobil NA Gede guys Jadi di bawahnya juga banyak Terdapat peningkatan nih Disini Standarnya cuma 173 Contohnya disini ya Menjadi 211 Naik 40 HP on wheel Nah sampai RPM atasnya Kita optimalkan dengan bahan bakar Oktan 98 tentunya Nah disini kita dapat sampai 412,6 Wheel horsepower Nah torsinya nih Yang sadis guys Jadi ini mobil Bawahnya aja naik sampai 70 Nm On wheel Itu di RPM berapa tuh RPM 3000 Ini udah angka Hampir 600 nih On wheel Itu dijalannya Gila sih Itu pasti sekitar 800 sampai 900 Nm Mudah-mudahan nanti Gue dikasih kesempatan Buat review mobil ini Gue akan kasih lihat Betapa gila aja deh Mesinnya ini nih M113 Kompresor Nah jadi on engine nya Standar mobil yang 475 HP Sudah meningkat menjadi 501,3 On engine Itu belum dicuning Setelah kita tuning Sekarang kita capai Sampai 535 HP On engine Jadi Mesinnya udah mantep Kita kasih settingan Biar lebih bagus lagi Jadi karena Waktu itu kan Di tune sama pabrikan Untuk oktan Jaman dulu tuh Mungkin masih Setara 95 kali ya 929 Nah sekarang di tahun 2022 Indonesia akhirnya Kita udah punya Bensin oktan tinggi 98 Walaupun harganya Melambung tinggi Tapi tentunya Pastinya Nggak jadi Komprom Nggak jadi apa Kompromi ya Walaupun harganya Sudah melambung tinggi Tentunya Nggak jadi kompromi Pastinya Untuk mobil-mobil Begini Yang penting Powerful Puas guys Nah potensi Dari mesin ini sendiri Masih jauh Daripada maksimal Jadi Kita masih bisa lagi Naikin lagi Power sampai Gue rasa Sampai ke 600 HP Itu gampang sih Tentunya Tapi Berhubung yang punyanya Juga Udah cukup Berumur Dia nggak mau terlalu Hajar pol-polan Karena ini mesin AMG One man one engine Kalau sampai amit-amit jebol Sayang banget guys Ini nggak bisa dibeli Spare part satuan Jadi harus Beli mesin baru Dari Jerman Yang harganya mungkin Udah setara Sama harga mobilnya sendiri Nah jadi Buat kalian yang punya E55 AMG Berasa Powernya gitu-gitu doang Ngeliat yang baru-baru Menurut gue sih Yang ini jauh lebih Apa ya Dibarutnya lebih worth Worth di keep Sama juga Untuk dimodifikasi Suaranya itu loh Nggak main-main tentunya Nah terus Terakhir kita bikin juga Sedikit ada burble Burble alus aja Nggak mau Dia sampai kayak bunyi Pop and bang Meledak-meledak Nah nanti di akhir video ini Gue akan kasih dengar Suaranya kayak gimana Nah jadi buat kalian yang punya AMG Baik yang lama Baik yang baru Langsung aja mampir ke workshop kita Disini kita udah sering banget Handle AMG Mau dari yang 2000 cc Sampai 6000 cc sekalipun Kita udah banyak pegang Tentunya Mobil kesayangan kalian Jangan dikasih ke tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Ataupun Tidak punya peralatan yang Memadai untuk mobil ini Sayang banget guys Ibaratnya mobil Istimewa Kalau Asalnya rimurah aja Tentunya Pastinya Resiko ya Malah nanti Kalau rusak Gak bisa di Masalah ini mobil Gak bisa dibeli lagi Nah Kalau gitu Makanya jangan kemana-mana Nonton aja Review-review kita di Youtube Portfolio kita Ada banyak juga di Instagram Biar kalian bisa lebih mantep lagi Sebelum datang ke sini Oke Kalau gitu Mudah-mudahan dengan video ini Buat kalian yang punya AMG Atau temen kalian yang punya Tolong di-share videonya Di-like juga Dan juga jangan lupa Subscribe kita punya Instagram Instagram TV Dan juga Youtube channel kita Nah Jadi Buat kalian yang belum subscribe Tolong di-centang Loncengnya ada di Bawah tuh Biar kalau ada video baru Kalian gak ketinggalan Sampai disini dulu Kalau gitu videonya Gue akan kembali lagi nanti Dengan mobil yang jauh lebih spesial Dan juga lebih keren lagi Oke Kalau gitu See you on next video guys Bye Kita lakukan Stage 1 tune Plus exhaust Dan juga air filter Nah Kayak gimana suaranya Langsung aja guys Nikmati Suara daripada V8 kompresor E55M